Gimana kita mulai Kita tunggu Bisa pada datang gak Datang Enggak Kenapa Langsung mulai aja Ya menarik ya Di foto ini berarti Algan menarik Ya artinya Gak perlu ini ya Penjelasan dosen Bisa langsung dari Slide atau baca buku Ya gak apa-apa Bagus malah ya Ya dua minggu ini kita akan bahas Topik keamanan ya Keamanan jaringan Ini merupakan topik yang sangat penting Bahkan sekarang Di Fasilkom itu Kudukulumnya akan mewajibkan Mata kuliah keamanan Komputer Begitu ya Kenapa penting kira-kira Ada yang tahu Kenapa keamanan jadi sangat penting Ada yang mau misalkan datanya bocor Siapa yang mau Siapa yang mau datanya bocor Misalkan ya Anda lagi kirim chat gitu Whatsapp Ya Tiba-tiba Ada orang lain yang bukan tujuannya tahu Whatsappnya Mau gak Siapa yang mau Siapa yang gak mau Masihnya semuanya ya Pasti anda gak mau Data anda ketika anda kirimkan di Whatsapp Misalkan itu bocor Artinya Disadap atau diambil oleh orang yang Tidak berhak Contoh lagi misalkan ya Ketika anda misalkan login ya Ke satu situs Begitu Misalkan apa nih Sekarang Whatsappnya pake apa aja nih Yang Yang sering dipake TikToker Tapi TikTok pake aplikasi ya Umumnya ya Ya oke juga sama aja Begitu Atau Anda buka email deh ya Gmail Begitu ya Dari Dari Apa namanya Dari komputer Begitu ya Nah Itu ternyata Password anda Disadap oleh orang lain Begitu Password anda diketahui oleh orang lain Begitu ya Kok bisa Begitu Dan apakah mungkin Mungkin gak kira-kira Ya mungkin banget dong ya Ini kan anda ngetikin Disini kan Di komputer anda Kemudian Udah belajar mesti ya kan Prosesnya sampai ke server itu seperti apa Proses Ketika anda mengakses Satu situs web Misalkan Gmail.com Begitu Itu apa yang terjadi Ada komunikasi Antara komputer anda Dengan Servernya google Mestinya anda juga belajar Dari 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 Bawah sampai Dari Dari atasnya kan Apa yang terlibat Misalkan Ini Komputer anda Connect ke Switch dulu Misalkan ya Switch itu terhubung Nanti ke router Begitu ya Mesti tahu Itu bedanya Switch dengan router Misalkan ya Router nanti Menghubungkan Antar jaringan Sehingga sampai ke Seternya google Yang itu mungkin di ujung dunia sana Tidak Tidak Tanpa adanya router Itu paket anda Tidak akan sampai kemana-mana Cuma di Lokal aja bisa Jadi Jadi Prinsipnya Ada data yang dikirim Dari Komputer anda Ke server google Begitu kan Misalkan Anda diminta Masukin usernya Tama password Begitu Mau gak mau Kan itu dikirimkan Menurut jaringannya Kirimkan kan Menurut jaringannya Dan sampai di server google Sehingga server google itu Bisa memeriksa Password anda Betul apa enggak Begitu ya Anda betul orang yang Boleh mengakses Email tersebut Kalau dilihat Dimana aja tuh Tempat bisa Orang menyadap Password anda Pertama jelas Di komputernya sendiri ya Jadi makanya Komputer anda itu Jangan sampai Ada yang mengakses Semarangan Kalau pakai komputer Di tempat umum Itu hati-hati Karena bisa aja Dipasang Keylogger Misalkan Atau keylogger ya Keylogger ya Jadi Kalau pas diukum Kayaknya mungkin Ada yang sampai sejahat itu ya Pasang keylogger Di tempat tempatnya Itu artinya dia bisa Nangkep ini ya Itu perkejadian loh ya Jadi saya Tapi kayaknya Katar ini enggak deh ya Itu Cara curang Untuk mencuri password Begitu ya Dipasang Program di komputernya Terus Disadaplah keyboardnya Tapi kalau asumsinya Komputernya aman Itu bisa jadi Di jaringan ya Di jaringan itu Dimana aja nih Kalau yang anda lihat Contoh Sekarang kita Switch itu Sudah digantikan oleh Wifi ya Access point ya Kalau switch Switch itu kan Kabel ya Biasanya ya Kabel yang nanti Connect ke router Begitu kan Sekarang sudah digantikan oleh Access point ya Di access point Itu bisa enggak Disadapin Siapa yang sering Jaga warnet Siapa yang part time Jaga warnet Kalau yang pakai Wifi Warnet Warnet itu Gak sama sih Pakai switch Atau Wifi Bisa Jelas Bisa Di access point Itu jelas Bisa disadap Karena Walaupun dia Di-encrypt Nanti kita belajar Apa enkripsi Begitu ya Walaupun itu Di-encrypt Tapi Encrypt-nya Sampai Access point-nya aja Sudah sampai access point Itu dia bisa membuka lagi Begitu Belum ada Encrypsi dari ujung ke ujung Artinya Anda Encrypt dari Computer Yang cuma bisa Google disitu Begitu kan Begitu kan Jadi bisa ya Pertama di Di switch-nya Atau access point-nya Di router mungkin enggak Router itu siapa yang punya ini Ada yang tahu Kayak kita nih Misalkan di kampus Router mana aja yang Mesti Forward Paket Anda Misalkan Yang pertama Jelas Router di Jaringan UI Ya Nanti Computer Anda terhubung Access point Atau switch Kalau punya kabel Terus nanti ujungnya itu Router Begitu ya Router yang ada di jaringan UI Itu bisa minimal satu Minimal satu Tapi Kalau besar ya bisa banyak Tergantung Pembagian jaringannya Kalau kayak di rumah Anda Biasanya satu routernya Jadi satu router Jaringan lokal Begitu Nanti terhubung ke ISP Menghubung ke ISP Routernya Nah kalau di rumah Anda itu Biasanya sudah gabung tuh Access point dengan router Begitu Jadi yang kedua itu Si router bisa menyadap juga Karena Anda mengirimkan paketnya Ya bisa dibaca Begitu kan Kemudian Dari router terus ke ISP kan Sebelum sampai ujungnya Google Itu masih pakai ISP Yang menghubungkan antar jaringan Di dunia Contohnya Anda pakai Indihome Pakai Atau jaringan Jaringan Apa namanya Jaringan cell phone Juga bisa Begitu Yang ujungnya ada Providernya Yang menghubungkan Antar ISP juga Nanti ISP nya Google Akan terkoneksi Sehingga sampai ke Google Begitu Jadi sepanjang jalan itu Paket itu bisa disadap Jelas ya Bisa dilihat ya Anda kan tahu TCP IP Yang dikirimkan apa itu Dikirimkan Paketnya dalam Dalam bentuk Plan Dalam bentuk Data mentah Itu Bisa dibuka Dan dibaca Tinggal ya paketnya Digabungkan lagi Bisa dibaca Apalagi TCP itu ada Nomor Nomornya Yang nomor paketnya Dampang mengurutkannya Nah Jadi Kalau tidak Mau kita Mesti mengamankan Komunikasi kita Biar Yang tadi Tidak kejadian Tadi apa Masalahnya Anda mau Data Anda Disadap Kirim chat Mau tidak Orang lain tahu Kirim email Mau tidak Orang lain tahu Tidak mau kan Jadi Gimana caranya Makanya kita Perlu teknik Keamanan Di jaringan Kita akan Bahas di Dua Minggu ini Topik Keamanan Jaringan Ini Dan juga Diberi tugas Tugas Memasang Apa namanya Sertifikat Untuk web Server Jadi ini Sebetulnya Implementasi Keamanan Untuk pengamanan Aplikasi web Contohnya Kayak google Sendiri Itu pakai Sertifikat Nah itu Kita akan Bahas Dalam Domain Itu Khususnya Minggu depan Tentang Sertifikat Nah jadi Pertama Anda mesti Paham dulu Objektif Dari keamanan Apa aja Misalkan Yang barusan Saya sampaikan Apa itu Tujuan Anda Anda Tidak Mau Misalkan Chat Anda Disadap Dibuka Orang lain Itu Apa itu Tujuan Keamanannya Oh iya Nanti Nanti Masih ada Ini Dork price Eskrim Itu Seperti tadi Dua orang Yang pertama Menjawab Pertanyaan Siapa yang Mau eskrim Silahkan Menjawab Pertanyaannya Jadi Apa yang pertama Objektif Dari keamanan Yang tadi Saya contohkan Misalkan Anda tidak Mau Disadap Apa Apa Tidak Kedengeran Privasi 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 Ya Ya Kalau Privasi Sebenarnya Bisa ya Itu Lebih Keamanan Data Pribadi Yang lebih Umum Apa itu Kira-kira Yang lebih Umum Anda Tidak Mau Komunikasi Anda Disadap Orang Lain Apa 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 kira-kira Kata lainnya Kerahasiaan Kalau privasi Itu kerahasiaan Data pribadi Ada tambahannya Data pribadinya Kalau Kerahasiaan Itu lebih Umum Jadi kita Kerahasiaan Komunikasi Di jaringan Tapi betul Jadi dapat Eskrim Privasi Itu betul Tapi Subset Jadi Kalau disebut Privasi Ya jelas Benar Saya Tidak Mau privasi Saya terganggu Begitu Jadi Yang pertama Itu adalah Kerahasiaan Atau Bahasa inggrisnya Confidentity Jadi Tujuannya Kita Tidak Mau Ada yang Menyadap Komunikasi Kita Jadi Data yang Kita kirimkan Itu cuma Penerima Yang Mengerti Jadi Bahasanya Mengerti Sekarang Kalau dia Menyadap Pasti bisa Aja Gak Mungkin Enggak Cuma Dia Menyadap Mengerti Enggak Bisa Buka Enggak Ini Bahasanya Sekarang Kita Di Encrypt Jadi Kalau Pesan Tere Encrypt Itu Bisa Disadap Bisa Dibuka Tapi Gak Bisa Dipahami Gak Bisa Dimengerti Jadi Yang Pertama Objektif Adalah Kerahasiaan Data Yang Kita Kirinkan Di Jari Beran Ingat Baik Nah Yang Kedua Itu Adalah Authentikasi Saya Buka Langsung Semua Authentikasi Terus Integrity Sama Access Dan Availability Saya Jelaskan Masing Masing Nah Nanti Saya Tanya Untuk Yang Ketiga Integrity Kalau Ada Yang Bisa Jawab Dapat Esprim Lagi Ya Saya Jelaskan Yang Kedua Apa Itu Authentikasi Ya Contohnya Anda Melasukkan Password Apa Tujuan Google Melasukkan Password Tujuan Google Meminta Anda Melasukkan Password Kenapa Kenapa Perlu Masukkan Password Ketika Ngasus Email Misalkan Ya Oh Ini Ini Tidak Dapat Esprim Yang kedua Itu mau jawab yang ketiga enggak nih, apa integrity, bedanya apa dengan autentikasi mau enggak jawab, dapat es krim, siapa yang jawab yang ketiga, integritas dari pesan tadi udah dia dapat di satu ya itu, baju merah dan apa bedanya dengan autentikasi kalau autentikasi itu kan mengecek apakah yang mengirim pesan ini enggak, sebelum autentikasi itu kayak sebelum Anda bisa mengakses objek ini Anda kan harus mengetahui, boleh mengakses ini atau enggak karena kan dilindungi oleh password gitu ya misalnya kalau misalnya integritas itu, misalnya Anda mengirim pesan apakah pesan ini memang Anda yang mengirim gitu kayak contohnya bisa saja pesan ketika Anda kirim dari A ke B tapi misalnya di intercept, jadi ada orang C ngirim juga ke B gitu itu kan integritasnya berubah gitu harusnya A yang ngirim, tapi dia disadap atau gimana jadi si C, jadi integritasnya itu hilang begitu sih Pak jadi artinya pesannya belum diubah sesuai aslinya gitu ya pengirimnya itu berubah gitu Pak kayak integritasnya berubah gitu ya, jadi kalau integritas pesan artinya pesan itu sesuai dengan yang dikirimkan oleh pengirimnya enggak diubah di tengah jalan gitu ya iya Pak oke, dapat es krim juga ya ya, jadi ini contohnya, Anda bayangin ya Anda bikin simpelnya ya Anda tulis email, tulis email begitu besok kita ketemu ya gitu ya terus rata diubah di tengah jalan, mungkin enggak besok jangan ketemu saya gitu kan berubah pesannya kan mungkin enggak begitu bedanya dengan yang pertama kalau yang pertama tadi dia cuma baca ya sadap gitu ya kalau kerasian dia cuma menyadap pesan itu ya, tapi kalau integritas pesan dia enggak sekedar menyadap, tapi juga mengubah pesannya jadi bisa berbahaya ini bisa mengacaukan komunikasi gitu ya yang pesan aslinya misalkan kita ketemu besok, diubah kita jangan ketemu lagi ya, kan beda gitu ya atau ketika Anda transfer uang ya pakai internet banking gitu transfer 10 ribu diubah oleh routernya transfer 100 ribu gitu nah beda ya dapat es krim ya beji merah ya paham ya 1, 2, 3 ini ya kerasiaan bahwa pesan itu tidak boleh disadap dibuka dipahami oleh orang yang enggak berhak otentikasi itu kita yakin kita dengan siapa komunikasi yang mengakses kebetulan dia integritas pesan artinya pesan itu tidak berubah sepanjang jalan sesuai dengan aslinya yang dikirimkan yang keempat ini access dan availability ini juga penting ternyata ya contohnya apa ini ini agak beda dengan yang sebelumnya contoh begini ya anda pernah enggak ke log misalkan di satu akun gitu apakah email apakah sosial media kesel enggak kira-kira misalkan anda salah password 3 kali di log itu akunnya ya pernah kejadian kan ya nah itu masalah masalahnya yang berhak mengakses akunnya malah enggak bisa ases gitu ya nah itu namanya ketersediaan gitu ya nah contoh berikutnya adalah anda mengakses siak gitu ya mengisi IRS tiba-tiba down gitu karena siak war misalkan ya siak war ini saya istilahnya baru dengar akhir-akhir ini ya dulu kayaknya kita dengar istilah itu ya kayak kayak ini banget ya war gitu ya perang gitu ya jadi misalnya anda kan harus bisa mengakseskan ya saya mengisi IRS ini hak saya gitu tapi enggak bisa mengakses gitu nah itu sebagai ketersediaan ya atau availability begitu ya jadi service itu masih bisa diakses oleh orang yang berhak ya nah contoh akun yang di log tadi itu bisa jadi serangan dia ya serang keamanan anda sebetulnya anda sebetulnya buat menyerang orang itu ya menyerang keamanan pihak lain itu gak cuma sekedar menyerang dari situ kerasiaannya anda curi datanya tapi bisa jadi anda membuat dia gak bisa mengakses servisnya ya makanya hati-hati itu ya anda kalau ngasih apa ya anda misalkan mencoba menghack akun orang lain misalkan dengan login berkali-kali sehingga dia ke-lock gitu ya itu sudah serangan sebenarnya ya serangan buat orang itu jadi dia gak bisa ngasih tapi mestinya ya aplikasi yang baik dia bisa membedakan gitu maknanya sebagai serangan maknanya sebagai item apa usaha untuk login yang beneran gitu ya jadi yang terakhir itu ketersediaan ya nah kalau kita bikin modelnya kira-kira pihak mana aja nih yang terlibatnya yang paling simple itu ada 3 orang yang terlibatnya jadi biasanya ini pakai ABC ini ya Alice, Bob, Charlie gitu ya ini malah ABT ya Alice, Bob, Rudy ya itu sebenarnya karena update aja sih ya dulu yang bikin-bikin model security itu pakainya Alice, Bob Alice, Bob kenapa? A, A, B, A, B, gitu ya nah jadi sebetulnya tadi sudah saya gambarkan ya anda komunikasi misalkan anda Alice ya si Bobnya ini apa nih si Bob ini contohnya server Google Gmail ya nah anda mau komunikasi begitu nah jadi anda menggunakan jaringan komputer kan mengirimkan data yang itu berpotensi diganggu oleh si C ini si Trudi ya si T gitu ya nah gimana cara dia mengganggu itu ya tadi kita sudah jelaskannya bisa dengan menyadap ya menyadap komunikasi sehingga dia tahu isi komunikasinya itu aspek ke rahasia yang kedua dia bisa dengan mengubah gitu ya mengubah data yang dikirimkan sehingga gak bener lagi itu apa tuh namanya integritas pesat ya yang ketiga dia malah bisa nge-block ya diblokir sama dia aksesnya dengan cara ya macam-macam gitu ya nah itu ke tersediaan atau availability nah kalau autentikasi gimana nih serangannya autentikasi ya si Trudi ini ngaku sebagai anda ya misalkan dia login menggunakan password anda begitu ya nah jadi contohnya pencurian identitas login sebagai akun orang lain ya begitu kira-kira ya serangannya ya jadi siapa aja nih si Bob Alice Trudi ini ya Alice Bob itu tadi contohnya anda sama server google kan tapi bisa aja semua pihak yang terlibat di komunikasi jaringan bisa aplikasi dua aplikasi bisa terus yang menyadap itu bisa apa namanya semua pihak yang mendapat akses di jaringan bisa admin warnet begitu ya bisa adminnya ISP begitu adminnya UI itu mungkin juga ya karena bisa aja begitu kan ya jadi apa aja yang bisa dilakukan dia menyadap pesan kemudian mengubah isi pesan kemudian mengaku sebagai satu pihak yang dia sebenarnya bukan dia gitu ya kemudian nih hijacking ini ya hijacking ini dia take over koneksi ya contoh deh ya anda kalau pakai TCP itu bedanya apa nih dengan UDP ada yang bisa ini ini sudah ice cream sudah habis deh jadi volunteer aja ya apa beda TCP dengan UDP yuk apa nah apa itu connection ini connection ya apa itu koneksi kalau koneksi sepaham saya itu dimana sudah terjadi pertukaran data gitu pak sudah saling terhubung pertukaran data UDP gak ada pertukaran data kalau UDP ada tapi dia lebih ke stream gitu pak jadi kayak pertukaran datanya pasti ada cuma tidak memastikan kalau data tersebut terkirim atau enggak perjanjian ya antara pihak yang terlibat untuk pertukaran data misalkan TCP jadi ketika pertama kali anda connect itu kan masih ada handshacking gak ada perjanjian nih saya mau connect ke anda saya mau terima gak iya oke kita saling koneksi saling mirip data UDP gak ada gitu ya UDP ketika kirim pesawat udah kirimin aja dia mau terima apa enggak dia mau berjanji akan membalas juga enggak gitu ya nah jadi kita gak tahu kalau pakai UDP itu diterima dengan data seluruhnya atau enggak nah TCP kelebihannya jadinya dia reliable artinya artinya kita ada respon gitu ya jadi gak bertepuk sebelah tangan gitu kalau UDP bisa jadi sebelah tangan tepuknya ya kita kirimkan data yang terima cuek aja bisa aja kalau TCP itu jelas dua pihak itu berjanji gitu ya untuk lakukan koneksi nah hijacking itu artinya koneksi itu dicuri orang gitu ya jadi misalkan saya komunikasi dengan anda tiba-tiba saya lost communication tapi koneksi yang sudah dibuat tadi itu dicuri oleh pihak ketiga begitu ya ini apa dampaknya dampaknya jelas ya yang komunikasi awalnya ke anda jadi ke pihak lain begitu itu yang mestinya datanya dikirimkan ke anda jadinya ke pihak lain begitu yang menghijack ini ya gitu ya nah jadi walaupun TCP itu dia sudah lebih dari UDP begitu ada perjanjiannya tapi masih mungkin sebetulnya dimodifikasi koneksinya ya anda konkretnya kebayang gak ini ceritanya kalau NAT sudah belajar ya NAT ya network address translation ya ada yang tahu apa itu NAT dan dimana dipakainya jadi alamat transaksi alamat jaringan gitu ya ini dipakai biasanya di jaringan lokal misalkan anda nih ya anda di rumah begitu kan banyak komputer yang konek kan atau smartphone kan yang konek ke router gitu kan itu anda pernah check gak sih ketika anda konek ke internet itu IP anda yang dipakai IP apa sih sebenarnya IP lokal itu atau IP yang mana ada yang tahu gak ada yang tahu ketika anda konek dari jaringan di rumah anda anda misalkan pakai aplikasi check IP aja deh ya check my IP di itu itu yang keluar IP siapa IP siapa yang keluar ayo mestinya IP nya router gitu ya bukan IP nya anda karena anda pakai IP lokal jadi ada penerjemahan alamat IP sebetulnya ya di router itu ya makanya router ini masih sangat dipercaya ya jadi sebetulnya ya ini skenario nya hijacking ini dengan mudah sebetulnya ya si router itu bisa aja dia memindahkan koneksi anda ke komputer lain ya itu not di kapan ini bahasanya di topik apa misalnya di topik jaringan ya topik apa di topik yang ada jaringan lokalnya kayaknya udah ada akhir-akhir deh ya nah yang terakhir itu denial of service itu adalah yang tadi saya contohkan jadi anda gak boleh ngasih siat gitu ya gak bisa buka akun email ya karena di blog gitu ya nah atau juga ada gak yang pernah denger di DOS namanya ya distributed denial of service nah ini saya mau komen siapa yang komentar nih kalian tahu gak ada gak di DOS distributed di dial of service attack memangnya ya gak ada yang tahu atau siapa mau aja deh yang diketahui deh ya apa yang diketahui yuk ayo ya sayang ya sekutunya abis enggak saya kasih ke anda ini kalau DOS kan dari DOS dulu ya itu berarti kan service-nya di denial berarti service-nya itu mencoba mematikan ataupun ya nyerang service itu biar tidak bisa diakses kalau distributed berarti kan ada banyak gitu jadi kalau dalam arti gak hanya satu sumber doang yang akan mendendai service itu tapi kayak beribu atau beberapa atau beratusan komputer gitu atau perangkat gitu yang menyerang service itu biar tidak bisa diakses kira-kira cara nyerangnya gimana kenapa ngaruh distributed mungkin dia server jadi kayak nge-send paket-paket gitu yang perlu diolah oleh server gitu dan servernya jadi pusing gitu atau puyum gitu akhirnya nyerah server bisa pusing ya bahasanya pusing tapi benar ya jadi jawabannya benar ya servernya jadi overrated sebenarnya sih ya dia kayak bisa resource sehingga gak bisa mikir lagi memorinya abis ya jadi di DOS itu serangan yang mencoba makanya kayak siak itu bisa di DOS ya mudah ya jadi anda buka aja rame-rame sekaligus di DOS namanya serangan DOS namanya denial of service attack jadi membuat server to down nah kemudian ada distributed denial of service attack namanya ya di DOS kalau itu 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 memanfaatkan penyerang yang banyak dari banyak tempat secara terdiskusi ya contohnya itu yang sering dipakai itu menggunakan malware ya artinya kayak virus makanya virus itu ya itu salah satu gunanya adalah untuk dimanfaatkan sebagai pion bagi penyerang ya jadi kalau komputer anda kena virus itu sering disuruh-suruh tuh attack nih attack nih gitu ya kalau gak banyak kena virus udah deh jadi komputer-komputer yang kena virus itu menyerang semua kalau yang paling simpel caranya bisa aja nih ada satu angkatan nih berapa ratus ini ya berapa ratus orang ya kita akses siap ya dalam jam sekian menit sekian detik sekian secara bersamaan kita buka aja itu udah distributive denial of service namanya nah makanya siap war itu ya otomatis di DOS tapi gak disengaja memang ya gak bisa disalahkan juga jadi kalau yang paling simpel itu dia sekedar membuka koneksi TCP ya anda ingat ya TCP ya itu ketika request sync gitu kan itu server kan mesti respon kan mesti respon kan nah ketika dia respon misalnya dia sudah sediakan memori untuk koneksi itu ya memori ya nah kalau anda mau di DOS tinggal gak usah bales aja reply-nya itu ya sync bales udah syuekin ya servernya bingung nih ini mau connect apa enggak nih gitu ya mau connect apa enggak gitu ya kalau saya putusin ternyata dia connect berikutnya gak diputusin ini nanggung nih dia gak bales-bales nah kalau itu dilakukan secara bersamaan ya ratusan ribuan koneksi begitu ya udah habis memorinya habis memori servernya ya sesimpul itu bisa membuat server down dengan di DOS nah mestinya anda bisa jauh latihan ini ya tunjukkan masalah security pada chat messenger contohnya kayak whatsapp tadi sudah saya sampaikan melihatnya bisa dari perspektif tujuan security tadi ya pertama kerahasiaan data kemudian autentikasi misalkan kalau autentikasi berarti kalau chat messenger berarti apa pengirimnya bukan dia tapi ngaku sebagai dia begitu ya dan kita gak bisa bedakan misalkan kalau integritas di chat messenger apa nih kira-kira pesannya diubah tengah jalan aslinya misalkan transfer 10 ribu nah diubah jadi transfer 20 ribu begitu ya kalau di email service apa nih serangannya chat messenger ya server anda di blog begitu ya anda gak bisa ngechat gitu di email service namanya nah berarti yang kedua bisa juga kita bahas barusan juga ya contohnya kan pakai gmail itu kan aplikasi web apa contoh masalah dari sisi kerahasiaan masalah dari sisi autentikasi masih bisa jawab ya nanti di ujian ya masalah dari sisi integritas data dan masalah dari sisi general of service ya juga tersediaan ya jadi apa dong solusinya kalau gitu ini masalah yang kita bahas selesai 1 jam ya nah solusinya apa dong ya solusinya ya yang jelas itu problem utamanya itu kita karena pakai jaringan public internet itu itu jaringan public semua orang bisa pakai ya kayak jalan umum gitu ya ya jadi bisa disadap bisa diubah bisa di vlog bisa orang ngaku-ngaku bagi orang lain disitu ya nah yang pertama solusinya ya bikin jaringan privat karena kalau tarik kabel dua komputer gak ada keterkoneksi internet itu pasti aman gak ada bisa yang ganggu sebenarnya ya jaringan privat gitu cuma ini gak praktikal jelas ya pasal kita mau komunitas kita tarik kabel dulu bikin jauh dulu ya itu gak praktikal ya nah makanya yang bisa itu kita bikin jaringan yang sebetulnya privat secara virtual gitu ya menggunakan teknik fotografi ya artinya kita mengamankan koneksi kita ya komunikasi kita walaupun kita menggunakan jaringan umum gitu jadi kita mesti mikir nih jaringan komunikasi saya bisa disadap ini nanti tapi kita cegah walaupun dia bisa sadap dia gak bisa buka gitu gimana caranya orang bisa sadap tapi gak bisa buka gitu beda ya sadap gak bisa buka gak bisa ngerti deh lebih mudah ya kalau buka pasti bisa ya tapi yang ketika dibuka data yang muncul itu gak seperti aslinya lagi gitu jadi sudah ditransformasi ya jadi misalkan kita ngirimi pesan nih via via whatsapp gitu ya dari si A ke si B ada yang menyadap tengah jalan mungkin jelas bisa ya router mau admin mau siapa bisa dia sadap gitu tapi ketika dia buka itu pesannya gak bisa di ngerti ya dia gak bisa ngebedain pesan itu apakah ketemu besok atau tidak ketemu besok bisa dipindahkan gitu ya ya itu tekniknya adalah namanya enkripsi ya mengubah bentuk pesan supaya tidak bisa dimengerti lagi jadi yang paham itu cuma yang terima gitu loh jadi yang terima itu bisa dia ubah lagi jadi aslinya dengan cara dekrip namanya ya kebalikannya begitu ya nanti kita pelajari ya yang kedua ya yang kedua ya kita bisa yakinkan bahwa pesan itu tidak bisa diubah di tengah jalan ya menggunakan teknik hash namanya ya teknik hash fungsi hash gitu apa nih tekniknya ada yang pernah denger pernah denger MD5 pernah denger SHA1 SHA256 SHA-SHH ya jadi caranya begini ya ketika kita ngirim pesan itu kita bikin data tambahan yang namanya hash jadi hash itu kita kirimkan juga di jalur yang aman begitu ya jadi kita kirimkan pesan ini ya nah hash itu kita kirimkan pakai jalur aman nanti dibandingkan di penerima ya jadi misalkan kita ada fungsi ngitung hash kan pesannya hash nya dapatlah hash nya kan nanti dikirimkan pesannya hash nya dikirimkan juga nanti di penerima dibandingkan gitu dihitung ulang ya hash nya sama gak dengan yang dikirimkan kalau dia sama artinya pesannya sesuai dengan aslinya kalau dia beda berarti ada perubahan begitu ya ya nah hash itu dia ukurannya kecil ya fig ya jadi misalkan panjangnya fig 256 bit gitu ya SHA 256 itu 256 bit panjangnya ya nah jadi gak makan gak makan resource ini ya resource jaringan ya begitu ya gitu ya mau pesannya panjangnya 1 giga ya mau berapapun panjangnya hash nya tetap 256 256 ya ini sebetulnya kalau di kriptografi dibahas lagi nih masalah keamanan hash ini ya jadi kalau misalkan panjangnya 256 bit mungkin gak ada dua pesan berbeda tapi hash nya sama mungkin gak kira-kira mungkin gak pesan berbeda hash nya sama mungkin gak jadi nanti walaupun diubah gak terdetek juga di penerima jawabannya mungkin ya mungkin ya cuma susah nah itu jawabannya susah ya nyarinya ya jadi anak kalau mau belajar lagi itu dipakai di blockchain ya di blockchain itu kan pakai hash ya kalau gampang nyari pesan berbeda hash sama itu blockchain itu udah gak aman tapi susah ya jadi kita bisa berasumsi bahwa kalau hash nya berubah itu pesannya berbeda karena susah dicari ya kalau mau dicari pun kebetulannya kecil banget ya jadi jadi kita bisa save dengan aman mengatakan bahwa pesannya gak berubah seperti itu ya nah yang ketiga yang gak kalah penting itu adalah taratangan digital ya ini sebetulnya masuk aspek integritas pesan dan juga otentikasi ya kalau hash itu itu dia cuma meyakinkan pesan gak diubah tapi asalnya itu kita tetap bisa tidak pastikan gitu ya siapa asalnya ya otentikasi ya ini ya nah kalau di taratangan digital itu ada aspek tambahan ya identitasi pengirin jadi kita bisa yakinkan dua hal ya kalau pakai taratangan digital ya jadi dia itu bisa dibilang ekstensinya hash hash plus hash plus gitu ya taratangan digital itu ya hash tambah otentikasi ya nah jadi caranya sama ya kayak tadi ya kayak hash tadi si pengirim kirimkan pesan kirimkan taratangan digital sekarang ya bukan hash lagi ya taratangan digital dibandingkan disana ketika dibandingkan ada dua aspek yang bisa kita yakinkan yang pertama pesannya gak berubah di tengah jalan yang kedua apa gini-gini otentikasi tadi apa otentikasi otentikasi apa tadi sumbernya betul dari orang yang pengirim gitu ya tidak tidak ditipu anda gitu ya jadi seperti password sebenarnya cuma dia yang tahu cuma taratangan digital itu bedanya ada juga lebih aman dibanding password sebenarnya karena pakai kunci yang rahasia gak diketahui servernya kalau kalau password itu masih tahu servernya kan masih bisa dicuri masih bisa akhirnya dia pernah masuk ke server kan ya password itu kan tapi kalau taratang digital itu gak ya itu dibikin di lokalnya penatangan terus gak muncul kemanapun gitu kunci kunci yang membuat penatangan setahun nanti kita bahas ini seperti itu wajib anda ketahui gitu ya tekniknya ya jadi tiga ini yang kita bahas sebelumnya ya di dua ini ya dua pertemuan ini ya enkripsi fungsi hash sama taratang digital dan aplikasinya di keamanan jaringan gitu ya gitu ya jadi kira-kira gimana dong cara teknik enkripsi yang pertama tadi kan saya sudah singgung ya enkripsi artinya kita mengubah pesan asli menjadi pesan yang tidak dipahami jadi ada konversi ya konversi perubahan pesan menjadi pesan yang tidak dipahami nah istilahnya itu ya pesan asli itu client tag namanya ya client tag ya tag asli pesan yang sudah diubah cyber tag jadi cyber sudah dienkrip textnya sudah dienkrip gitu ya nah jadi proses mengubah client tag menjadi cyber tag itu enkripsi ya gitu ya nah penerima dia mesti buka kan pesan aslinya itu dia mesti kembalikan dari cyber tag yang dikirim di jaringan kembali menjadi client tag gitu itu namanya dekripsi mengembalikan pesan asli ke mengembalikan cyber tag ke client tag ya nah itu teknik yang digunakan yang pertama adalah simetri key namanya ya jadi untuk mengembalikan pesan kita tambahkan informasi kunci namanya ya kunci rahasia logis dong ya kalau anda mau mengembalikan dan itu nanti bisa dibalikin mesti ditambah informasi kan kalau mungkin gak ada ditambah informasi kan nah jadi ditambah informasi ini cuma bisa diketahui oleh pengirim penerima syaratnya ya karena kalau kebuka yaudah kebuka juga dong ya jadi nanti proses enkripsi itu nanti melibatkan client tag nya kuncinya nanti outputnya adalah cyber tag untuk mengembalikannya gimana kembalikannya itu kita menggunakan cyber tag kuncinya outputnya client tag kembalikannya ini kita contoh aja deh ya pakai enkripsi yang paling sangat-sangat simple RO13 kalau mau coba-coba ini coba aja di link ini ya RO13 oh iya mesti klik ya nah ini ya serang besok nah gitu ya jadi kita kirimkan di jaringan kayak gini yang bawah satra ekripsi jadi orang sadap kalau orang menyadap yang kebuka yang bawah ini ya F-R-E-N-A-T-O-R-F-B-X begitu ya nah sekarang pertanyaannya ketika dikirimkan ya penerima bisa buka enggak ini bisa buka kalau dia tahu kuncinya jadi kuncinya ini RO13 ya artinya tiap text itu di shift 13 jadi A jadi apa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N jadi N gitu ya ini kayaknya bisa bisa road yang lain juga kayaknya ini ya road 12 jadinya A nya jadi M sekarang ya kalau 13 A nya jadi N kalau pakai konsep enkripsi berarti ini plain text nya apa nih plain text nya apa ayo plain text nya berarti serang besok ya cyber text nya cyber text nya apa nih cyber text nya yang bawah ini ya printer store ini ya nah kuncinya sekarang apa nih ini ayo ini kuncinya saya ada yang menjawab satu ini kuncinya apa nih berarti ya siapa yang mau jawab kuncinya kalian tahu kuncinya apa ini kira-kira apa kuncinya dipakai untuk enkrips dan dipakai untuk dekrips apa kuncinya kira-kira ayo apa kayaknya kalau ada iskrim kasih lagi deh kayaknya nggak ada satu lagi ya berapa kali jawabnya apa bidinya ayo bidinya gampang ini oh 13 kak itu yang digunakan untuk mengubah pesannya coba aja udah ubah ya jadi 16 beda lagi kan nanti kita gunakan untuk balikinnya kan dulu ya oke ya jadi ini kalau dilihat caranya enkripsi yang paling simple gitu ya ini zaman dulu masih dipakai tapi kalau sekarang itu sudah tidak aman ya karena sangat mudah untuk dicari tahu kuncinya kan kemungkinan cuma 26 kan ya 1 2 sampai 26 kita coba aja satu mana yang paling ini ya kalau yang modern ya itu kita sudah pakai teknik yang lebih susah untuk dianalisis ya contohnya menggunakan algoritma DES sama AS ya lagi yang tertarik ini bisa belajar di kuliah kritografi prinsipnya prinsipnya dia menggunakan tetap menggunakan konsep yang sama ada plain text ada cyber text hasilnya ada kunci begitu nah cuma sekarang tekniknya itu sudah kompleks ya walaupun prinsipnya sebetulnya cuma dua teknik yang dipakai ya substitusi sama permutasi namanya ya kalau substitusi itu kita ganti textnya ya jadi kayak gini ya kalau raw 13 tadi itu itu kita ganti itu namanya textnya ya kita lihat ya S nya jadi H ya E jadi T kan anda lihat gak ada lagi S di bawah kan ya ya artinya diganti semua tuh textnya ya uploadnya jadi text baru tapi kalau kita tuker-tuker aja ya misalkan serang besok ini kita ubah nih jadi S R N B S K kemudian E A dan seterusnya ya itu urutannya kita ubah ya itu namanya tekniknya permutasi atau transposisi jadi bukan ukur posisi gitu ya ya saya sarankan anda ngambil kuliah fitografi biar lebih paham ya di kuliah ini cukup anda tahu bahwa untuk kita bisa menggunakan algoritma enkripsi untuk mengamankan pesan sehingga cuma yang punya kunci yang punya kunci bisa mengembalikan pesan ke pesan aslinya jadi nanti ketika anda mengirimkan pesan di jaringan begitu ya nah itu cuma penerima yang bisa buka begitu ya oke ya sampai sini ada yang mau tanya dulu ini simpan kita lanjut ada yang mengganjal ada yang mau bertanya kalau gak ada berarti jelas ya no news good news berarti ya nah saya sudah kasih contoh enkripsi yang namanya simetrik gitu ya jadi ketika kita kirim pesan begitu kita pakai kunci yang mesinnya rahasia sehingga yang cuma terima apa yang terima pesan yang cuma tahu kuncinya begitu ya jadi ceritanya nanti kita mesti kirimkan cybertechnya boleh di jalur umum tapi kuncinya gimana nih boleh gak di jalur yang sama kita kirimkan tadi saya kan anda kirim aslin kripsinya kan 13 nya itu kuncinya itu boleh gak anda kirimkan di jalur yang sama jalur internet misalnya boleh apa enggak kalau tanya boleh apa enggak boleh-boleh aja cuma aman aman apa enggak ini ya ya mestinya kalau mau aman enggak begitu ya karena kalau orang tahu dari 13 itu dia bisa balikin lagi begitu ya bisa dekrip lagi menjadi mendapatkan plantech yang atli dengan mudah begitu ya tanpa dia menggunakan teknik group post atau yang lain jadi langsung ketahuan langsung bisa dekrip bahkan pakai algoritma secanggih DS-AIS itu tetap kalau kuncinya ketahuan dengan trivial ya dekripnya karena itu proses dekripnya sudah ada algoritmanya dan ada asal inputnya cybertech sama kunci sudah dapat langsung plantech jadi kunci itu masih rahasia nah itu teknik simetri kiptografi jadi ada problem nih kita kalau mau kirim pesan artinya kuncinya gimana dong kirimnya saya mau kirim pesan ke google tadi ya maksud saya kontak google dulu pakai telepon gitu ya paham ya problemnya ya ngerti gak problemnya ini saya mau kirim pesan ke anda pakai enkripsi simetrik itu kuncinya mesti rahasia gak boleh jalur umum ya walaupun pesannya boleh jalur umum gitu ya jadi kalau di zaman dulu caranya ya zaman-zaman dulu ya sebelum kita pakai enkripsi kita mesti ketemuan dulu begitu ini kita nanti mau komunikasi ya pakai kunci ini ya nah gitu jadi saling mencatat dua-duanya baru sudah itu bisa di 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 gunakan untuk enkripsi ya tapi tetap lebih baik ya dibanding gak ada enkripsi begitu karena kan sudah itu kita bisa pakai berkali-kali kunci itu ya buat mengirimkan pesan sekali ketemu kita bisa enkrip berkali-kali dengan kunci yang takut ya nah tapi kalau pakai internet itu tidak praktikal karena seringnya kita sama server itu baru ketemuan ini ya gak lucu juga ini kita mau mengakses gmail pertama kali itu mesti setting kunci dulu begitu ya ya dan itu gak boleh pakai jalur internet ya mesti datang ke kantor google eh saya kita kunci ini ya buat enkripsi gitu ya ya itulah kira-kira ya nah jadi ini jadi problem yang itu belum solve sampai kriptografi yang modern ya tahun 70an ini baru solve ya menggunakan teknik yang namanya public key ya kalau symmetric key itu kuncinya cuma satu ya enkrip dengan dekrip sama jadi kita mesti simpan ya nah dengan teknik teknik public key itu kita bisa pisahkan kunci untuk enkrip dengan dekrip ya jadi ada dua kunci sekarang ya ini pun akar ya gitu bedanya ya kalau simetrik itu satu kunci enkrip dekrip sama kalau public key ada dua kunci sekarang ya ada dua kunci kunci untuk enkrip beda dengan kunci untuk dekrip ya dan kalau orang tahu kunci untuk dekrip dia gak bisa tahu kunci untuk enkrip dan sebaliknya gitu ya itu hebatnya ya jadi ya kalau dia bisa bisa tahu ya itu sama aja kayak simetrik jadinya kan dia bisa hitung ya sama jadi beda kelebihannya itu ya nah kira-kira apa nih keuntungannya menggunakan kunci yang beda enkrip dengan dekrip sekarang ayo apa nah saya contohkan lagi pakai kayak google tadi ya jadi sekarang kalau kita mau enkrip pesan yang ditunjukkan ke google gitu ya sekarang kita bisa minta kunci untuk enkrip google secara langsung gitu ya ya jadi google saya mau kirim pesan tolong bagikan dong kunci enkripnya gitu ya nah google kasih aja tuh langsung ke kita ya nah kunci itu boleh dikirimkan menggunakan jalur umum ya ya dan itu gak masalah ya nah makanya disebut sebagai kunci public namanya kunci umum kunci untuk dekrip gitu ya jadi dia boleh posting tuh di situsnya kunci public saya ini loh kalau mau enkrip pakai kunci ini jadi google kasih tau ke saya kunci publicnya terus saya enkrip pesan pakai kunci itu saya kirim kalah ke google pesan yang terenkripsi gitu ya wah bisa sadap dong orang bisa buka dong orang enggak ya kenapa karena untuk dekripnya gak pakai kunci public tadi orang cuma bisa enkrip doang pakai kunci itu ya kalau mau dekrip dia masih pakai kunci privat namanya kunci privat itu cuma si google yang tahu dan orang lain gak ada yang tahu ya jadi gimana nih sekarang kalau anda kirimkan pesan terenkripsi yaudah orang bisa sadap oke aja orang bisa tahu kunci public ya gak masalah tetap nanti cuma si google yang bisa buka begitu ya jadi ingat ya sekarang dikembangkanlah teknik enkripsi supaya tadi kita gak ribet masalah transfer kunci mesti memakai medium yang aman dengan teknik publiki kitografi teknik publiki kitografi ini ada dua kunci kunci untuk enkrip sama untuk dekrip kunci yang digunakan untuk enkrip itu boleh public gitu ya namanya public key itu disebar aja boleh kita gunakan enkripsi nanti cuma yang punya kunci privat yang bisa dekrip gitu ya loh secara teori mungkin gak itu kira-kira beranah mungkin gak gitu kita enkrip kunci A kok dekrip A kunci B gitu mungkin gak kira-kira apakah berarti ada informasi dari A itu yang sebenarnya masuk ke B logikanya begitu kan ya ada dong ya informasi dari A yang masuk ke B nanti supaya bisa dia dibuka gitu kalau gak gak make sense dong ya nah itu sebenarnya ke apa namanya ya kenapa teknik public fotografi ini merupakan penemuan yang cukup fundamental ya di komputer ya itu penemunya itu awalnya sebetulnya yang idekan itu namanya D.V. Hellman makanya kalau kita dengar D.H.D.H. itu ya D.V. Hellman itu awalnya mencetuskan ya tapi algoritma yang konkret itu ditemukan oleh pertama RSA namanya ya refresh Shamir Adelman ya ya prof refresh sama prof Shamir sama prof Adelman ini trio dengan kodenya kertografi deh ya mereka waktu itu di MIT ya jadi sebetulnya konsepnya dia itu simple ya jadi dia pakai operasi pemangkatan dan dan modulo ya untuk melakukan enkripsi operasinya jadi begini deh misalkan X modulo N itu artinya apa misalkan 18 modulo 7 berapakah hasilnya 18 modulo 7 hasilnya berapa ayo berapa 18 modulo 7 artinya kita bagi dengan 7 sisanya berapa jadi 18 bagi 7 kan 2 sisanya adalah 4 jadi jawabannya 4 ya gitu ya artinya outputnya itu paling banyak ya N minus 1 kan paling banyak kan 6 kan kalau modulo 7 kan ya nah hebatnya dia itu operasinya itu memenuhi juga operasi penyumlahan pengurangan perkalian ya jadi anda kalau kalau menghitung misalkan A tambah B modulo N itu sama aja anda hitung dulu A modulo N sama modulo N ya hasilnya akan sama begitu ya seperti itu ya nah jadi REC ini ya dia itu menggunakan teknik enkripsi dengan pemangkatan modulo ya nah jadi saya jelaskannya langsung tekniknya ya ini lebih enak langsung algoritmanya aja ya biar ketahuan ya ya ini sangat simpel kenapa sering langsung diajarkan aja ya di kuliah kayaknya anda juga pernah belajar di diskret matematik deh ya ya gak sih MD2 ya MD2 belajar misalnya ya kalau yang komputer tapi kalau yang SI kayaknya gak wajib deh MD2 jadi caranya itu pertama kita pilih dua bilangan prima yang sangat besar ya PQ ya ini sangat besar syaratnya ya tapi buat contoh kita bisa pakai yang kecil tapi yang kecil juga gak aman ya nah kemudian kita hitung nilai N itu adalah P kali Q ya kita contoh gak sih ini deh ya contoh ini ya ini pakai yang kecil tapi praktiknya penilangan besar ya dua bilangan prima apa tadi P sama Q ya itu P5 Q7 kemudian kita kalikan dapetin N ya dapetin N begitu ya nah ya kemudian ya kemudian ya kita hitung yang namanya Z ya atau kalau kita pegasi itu Phi ini Z lah disini ya itu nilainya P kurang 1 kali Q kurang 1 ini ya jadi contoh ini apa nih berarti nilainya P nya berapa tadi P nya berapa P nya 5 ya berarti Q nya 7 berarti Z nya berapa P kurang 1 kali Q kurang 1 ya gitu ya itu namanya Euler Tosien Function ya karena gak gak perlu tahu segitu lah taunya Z aja deh ya Z nya itu kita hitung berarti 5 kurang 1 4 kali 7 kurang 1 6 ya berarti 4 kali 6 24 ya nah kemudian kita pilih salah satu bilangan yang itu ya 0 sampai apa namanya kecil dari Z gitu ya dari 24 dan dia itu persekutuan apa berkalian namanya ya itu 1 ya dengan Z ya tau artinya ya jadi misalkan kalau kita pilih 2 ya 2 dengan 24 itu faktornya ada yang sama gak 2 aja udah faktornya 24 gak boleh dipilih ya 2 ya yang boleh itu yang faktornya gak ada yang sama dengan 24 contohnya 5 ya kalau 5 kan dia 5 kan faktornya apa faktornya ya 1 sama 5 ya nah jadi faktornya cuma boleh 1 ya jadi kalau 5 boleh kita pilih ya 5 itu boleh kita pilih tapi kalau 6 boleh gak kita pilih ini sebagai E nya 6 gak boleh karena faktornya dengan 24 itu bisa 2 bisa 3 bisa 6 sendiri ya jadi gak lebih gak cuma 1 kalau 7 boleh gak kita pilih 7 boleh gak kita pilih 7 faktornya dengan 24 berapa faktor konseptor terbesar berapa disini aja itu ya nah jadi sebetulnya itu sebetulnya berarti prima ya artinya faktornya cuma 1 ya nah contohnya kita pilih E sekarang 5 nah kemudian kita cari sekarang apa ya namanya inverse ya kebalikan dari 5 ya artinya gimana nih 5 kali berapa ya modulo 24 sehingga hasilnya 1 oke kira 5 kali berapa nih 5 kali 5 kali 1 berapa modulo 24 berapa hasilnya 5 ya bukan berarti ya 5 kali 2 10 ya 10 modulo 24 hasilnya berapa 10 juga 5 kali 3 ya jadi anda mesti cari nanti bilangan yang anda kita kalikan ya itu jadinya modulo 24 jadi 1 ya kita coba ini sekarang jadinya kalau kita pakai kalkulator kalkulator ya berarti mesti scientific ini kalkulator kita mesti cari 5 kali berapa gitu ya 5 kali tadi dia sudah kasih jawaban ya kali 29 145 ya ini mesti di modulo berapa tadi 24 ya nah 1 hasilnya ya gitu ya jadi nanti kita cari 2 bilangan ini ya nah saya juga gak expect anda sebetulnya mesti sampai mesti sampai paham kenapanya gitu ya karena sebenarnya sudah ini tapi yang mesti anda pahami adalah gitu ya dengan cara begitu kita bisa implementasi ya kunci untuk encrypt beda dengan decrypt yang tadi kemudian gitu ya kalau kita tahu kunci untuk encrypt kita gak tahu kunci untuk decrypt itu yang perlu anda ingat ya yang perlu anda ingat ya jadi saya contohkan sekarang dengan algorima ini ya gini deh ya jadi sekarang kalau kita sudah hitung tadi nah ini ya tadi kita hitung n nya bagaimana caranya ayo bisa ulang lagi deh ya pertama tahapannya pilih pq apa itu pq apa itu pq ayo p bilangan prima q bilangan prima kemudian dikalikan dapatlah n ya contohnya tadi 5 kali 7 begitu kan contoh ini ya nah hasilnya 35 n nya gitu ya kemudian dicarilah e yang itu bilangnya contohnya 5 disini ya dan dicari d nah 29 hasilnya ya ini oke ya oke ya yang pertama ini ya mencari n mencari e mencari d saya mau konfirmasi ini siapa gak ngerti ini yang ngerti juta kan deh ya mencari n mencari e mencari d n itu perkalian 2 bilang prima e itu salah satu dari bilangan kita pilih aja d itu kebalikan dari 5 dikalikan artinya 5 kali d apa e kali d itu 1 deh ya di modulo modulo ya nanti kayaknya perlu latihan ini ya biar makin ini ya makin paham gitu ya tapi ujungnya ya sebenarnya yang diharapkan ke anda itu kita bisa bikin ya kunci enkripto beda dengan kunci dekripto sebenarnya sih yang ingin dipahami ke anda ya ini contohnya biar anda percaya banget nih ya bahwa betul bisa nah jadi sekarang kalau kita mau pakai ini kita tinggal enkriptnya menggunakan teknik modulo tadi ya sekarang kalau kita sudah hitung n hitung e hitung d kita bisa bagi menjadi 2 kunci kunci publiknya adalah n dengan e artinya tadi apa artinya 3 5 dan 5 itu kunci publik namanya ya kunci privat itu adalah n dengan apa berarti dengan d nya ya 35 dengan 29 itu kunci privat dirasiakan ya jadi nanti si google tinggal kasih ke saya 35 dan 5 dia simpan 35 dan 35 dan 29 sebenarnya 29 doang sih ya 35 nya sudah masuk kunci publik juga sekarang kalau saya mau entry pesan saya mau entry pesan ke google begitu saya tinggal bikin pesannya itu kecil dari n jadi kalau 35 pesannya itu pilihannya 1 2 3 sampai 34 begitu makanya kalau bisa besar biar bisa banyak kemungkinan pesannya dan juga lebih aman jadi tending inkripsinya gimana itu pesan saya yang tadi bilangan dari 0 sampai 3 4 tadi itu tinggal dipangkatin aja dengan E modulo N gitu ya nah contohnya apa nih disini ya contohnya ini deh ya ini misalkan 5 ya E nya ya D nya 29 kalau saya mau inkrip pesan misalkan 10 gitu ya berapakah hasil inkripsinya ya cuma saya tulis disini ya nah ini ya tadi misalkan N nya 3 5 dan 5 ya kita sudah tahu hitung tadi kunci rahasianya ya ini kunci publik teman-teman ya kunci rahasianya 3 5 dan tadi berapa 29 ya oke catat ya kunci publik 355 kunci privat 3529 sekarang saya mau kirim pesan yang itu caranya ya lebih kisah dari 35 sih kalau lebih nggak bisa ya akan diangkatkan modulo sama jadi kalau modulo itu anda kirim 5 dengan 40 sama aja disini ya di modulo ini 35 gitu loh jadi coba saya kirim pesannya berapa deh yang kecilnya kali deh 4 deh M nya sama dengan 4 berarti C nya berapa nih 4 dipangkat dipangkat E berapa E nya tadi dipangkat 5 kemudian di modulo 35 4 pangkat 5 aja ada berapa kita kalkulator lagi deh ya 4 dipangkat 5 ya gitu ya 1024 di modulo 35 ini 9 hasilnya ya anda lihat hasilnya pasti di bawah 35 terus gitu ya sama dengan 9 gitu ya oke ya jadi yang dikirimkan di jaringan itu nanti apa nih pesannya si google kan kasih ke saya nih 35 sama 5 saya nanti akan kirimkan pesan 9 ke google ya si google bisa buka gak ini dia mesti balikin kan balikinnya dengan kunci pribatenya ini kunci pribatenya 29 gitu ya nah caranya itu RSC ini sangat simpel itu persis sama tuh encrypt dengan decrypt cuma pakai kunci yang beda aja ya jadi kalau decrypt itu cyper tag nya atau yang kita pesan terencrypti tadi kita pangkatkan sekarang dengan D sekarang ya yang itu cuma diketahui oleh google ya jadi sekarang berapa nih C nya kan berarti 9 kan berarti M nya sama dengan 9 di pangkat tadi berapa D nya 29 di modulo 35 gitu kan saya kalkulator lagi deh ya 9 ya di pangkat 29 nah ini gede banget nih kayaknya di modulo 35 ayo dapat 4 lagi kok bisa coba ajaib gak sih kok bisa anak-anak pangkatin nanti tadi dengan 5 sekarang dengan 29 jadi balik lagi gitu ya jadi dapat lagi 4 jawabannya dapat lagi dia pesan aslinya gitu ya makanya si RSA ini sampai sekarang disebut sangat salut orang kedia ya bisa temuk secara begini ya nah sekarang pertanyaannya apakah ini aman karena dia kan kuncinya beda kan ya kunci encrypt beda dengan kunci decrypt kita encrypt pakai 5 yang 5 yang penting kan 35 itu kan public juga 5 yang penting ya kita encrypt pakai kunci 5 ya nanti orang kalau tahu 5 dia bisa decrypt kalau dicoba 5 dia dipakati 5 gak hasilnya karena hitungannya 9 pangkat 5 itu gak gak dapatnya gak gak sekian ya 9 di pangkat 9 di pangkat 5 ya di modulo 35 berapa 35 ya kok kebetulan sama ini maksudnya beda ya 9 tadi berapa tapi bisa kebetulan kayak gini sih kita di pangkat kita dipangkat 5 di modulo 35 tadi kan wah ini kebetulan ini asli makanya gak aman ini ya kalau ada cari yang lain ini beda nih saya pakai angka lain deh ya misalkan angkanya 6 deh ya coba ya nanti orang gak percaya lagi saya ya ini kebetulan sih ya coba 6 di pangkat tadi kan pakai 4 angkanya ya 6 di pangkat atau 7 deh ya 7 7 di pangkat 5 kita enkrip ya di modulo 35 ini 7 juga jawabannya tapi kalau kalau kita ubah ini pasti beda 7 di pangkat coba yang lain deh ya makanya mesinnya RSC ini memang besar dicari ya kuncinya biar tak kayak gini ini karena kecil oh 35 nah ini 8 ya 8 juga 8 8 8 8 5 5 sama ya 8 8 juga jauh nih di belas ya pangkat 5 yang beda di cari nah ini 12 ya coba 12 pangkat 5 12 16 4 kalau 17 kacau wah contohnya ini kayaknya ini gak bener ya tapi kalau kita pakai 29 itu iya saya paham juga sih ya kalau 29 dengan 5 angkatin 29 35 iya nih gak bisa nih kenapa kenapa coba akan sama begini karena 29 dengan 5 itu sebenarnya sama ya di modulo 24 29 dengan 29 cari yang lain ini kuncinya kalau mau kuncinya jangan 5 kuncinya kalau mau cari yang lain contohnya misalkan ini kan 5 dengan 29 itu sama kalau 24 24 dengan jadi ini barang yang sama sebenarnya ini decrypt dengan decrypt jadi gak bisa dipakai yang ini tapi buku ngasihnya contohnya begini loh sebenarnya di buku jadi ini update biar gak kelihatan beda kalau mau kita coba aja yang real yang lain jadi kalau mau caranya gini kita pakai yang lain nah kalau mau gampang gini aja caranya misalkan sekarang kita pakai primanya tadi 57 sekarang kita coba 7 sama 13 7 13 ya atau mau lebih kecil 7 sama 11 ya 7 dikali 11 berapa 7 7 ya berarti 7 berarti tadi Z nya berapa Z nya berapa Z nya berarti 6 kali 10 ya 60 nah kita mau nyari kuncinya ya tadi kita modulonya masih 60 gitu ya nah kemudian kuncinya itu misalkan jangan tiga ya 7 dari misalnya kuncinya ya atau 9 ya kalau kalau mau lebih besar lagi 17 ya nah ini ya paham ya jadi tadi saya coba pakai angka yang baru ya angka barunya itu adalah sekarang saya ganti ininya dengan 77 kan ya koma 17 ya nah kemudian ininya ya tadi dapatnya berapa ini ya reset dia 60 tadi 17 ini ya 53 berarti ya 53 ya caranya sama persis ini ya kayak tadi ya cuma beda kunci ya 17 tinggal 53 jadi sekarang kalau saya mau encrypt 4 itu ya was ya sama lagi ini kacau sekarang saya angkir 4 deh ya berarti 4 pangkat 17 kan 4 pangkat 17 4 pangkat 17 sama dengan modulonya berapa nih coba G7 16 dapatnya 16 dapatnya berarti berarti pesan ini 16 tadi ya nah sekarang kalau kita decrypt itu 16 di pangkat 53 berarti ya 16 di pangkat 53 modulo 77 nah kemudiannya 4 benar ya 4 dengan 16 cuma sekarang mestinya gak bisa lagi kayak tadi nih 16 di pangkat 17 itu gak akan bisa 16 di pangkat 17 body load 17 nah 25 ini yang beneran ya contoh tadi itu gak valid ya itu gak aman ya jadi sekarang saya coba saya ulang lagi ya biar ketahuan sekarang saya pilih 5 nya tadi berapa ini P nya berapa saya pilih tadi 7 dan berapa 11 ya 7 dan 11 ya sehingga dapat N nya berapa tadi 77 ya dikali-kali aja ya N sama dengan 7 kali 11 kemudian kita pilih kuncinya disini berapa 5 ya 5 ya nah anda mesti cari tadi caranya inverse 5 nya ya namanya inverse ya oke oh iya ini ya 17 itu kebalikannya 53 ya jadi sekarang E nya 17 nah ini ya E nya 17 oke ya kemudian D nya 53 ya nah kalau disoal nanti ini anda enggak suruh hitung ya karena enggak capupan sebenarnya yang anda disuruh paling anda sudah kasih tau ini ya kalau 17 dia 53 gitu kebalikannya karena buat mencari ini sebenarnya perlu pengetahuan matematis yang lain gitu ya namanya multiplicative inverse gitu ya gitu ya jadi intinya 17 kali 53 itu adalah modulo 60 itu satu gitu ya kemudian cari ya kenapa dia 53 itu jawabannya karena ini ya karena kalau dihitung ya 17 dikali 53 ya nah di modulonya berapa nih modulonya 60 gitu ya satu hasilnya ya itu ya keperluannya oke ya nah jadi tadi sudah saya sampaikan ya yang pertama yang patut anda tekan adalah sekarang kita bisa pakai dua kunci yang berbeda kemudian kita encrypt ya pakai kunci public nah kenapa itu masih aman coba walaupun kunci public itu dia dipublish gitu ya ada yang bisa jawab kenapa dia masih aman walau kunci publicnya dipublish ayo siapa bisa jawab ya silahkan karena mungkin karena nyari D nya itu susah pak meskipun udah tau E nya nyari D nya susah ya betul ya apalagi kalau N nya gede jadi simpelnya itu sih ya jadi kalau kita lihat walaupun kita tau 17 ini ya itu nyari 53 itu mesti tau apa nih udah liat kan informasi yang ada kan 77 kan 77 kan nah kita gak bisa hitung dari 77 begitu ya karena yang digunakan untuk menghitung 53 itu adalah 60 tadi 60 itu apa tadi coba 60 itu Z nya kan sedangkan Z itu dirahsiakan Z tadi itu dihitungnya dari P minus 1 kali Q minus 1 kan sedangkan P nya rahasia Q nya rahasia begitu ya walaupun PQ nya tau tuh ya 77 itu P kali Q kan 7 kali 11 jadi cara mencari D nya itu gimana kira-kira kalau kita tau 5 gitu ya eh sorry tau 17 kunci rahasianya mencari 53 nya itu kita bisa faktorkan dulu nih 77 ini ya mencari P sama Q gitu ya kita coba-coba tuh ya ada arah ingat ya faktor prima itu pasti cuma satu kemungkinan ya jadi 77 itu pasti cuma 7 kali 11 gak mungkin prima yang lain ya gak mungkin 5 kali berapa berapa ya nah sekarang sesulit apa sih memfaktorkan memfaktorkan bilangan prima terus berapa sih tinggal coba-coba aja pak kita coba aja 27 2 kali 5 kan 2 kali berapa 2 kali 2 2 kali 3 3 2 kali 5 2 kali 7 ada gak berhasilnya ya caranya gampang cuma waktunya lama gitu ya jadi kalau anda faktorkan prima itu kalau gede banget ya itu bisa sangat makan waktu begitu ya kayak gitu ya jadi kesulitannya itu karena kita susah mencari kunci pasangannya jadi benar-benar paham ya misalkan sekarang si Bob tahu kunci publik N sama E seberapa susahkah menghitung D nya yuk jawabannya adalah saya susah memfaktorkan bilangan prima ya jawabannya ya benar-benar susah pak caranya coba aja nah hitung ya primanya itu digitnya 124 bit loh ya 124 bit itu panjang banget ya kalau kita kalikan bilang prima itu dan kita simpan ya prima aslinya ya itu cara menghitung prima aslinya dari perkaliannya cuma cara berupost saja tuh coba-coba ya coba kali ini coba kali ini coba kali ini gitu ya walaupun komputer yang ngerjain ya kalau panjangnya 124 bit itu berapa tuh ya kemungkinannya banyak banget kan katanya sih kita mesti memfaktorkan itu sampai akarnya minimum ya misalkan gini deh tadi kan 77 ya 77 bilangannya kan itu akarnya berapa tuh pendekatannya kan sekitar selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang mau jawab pesannya 18, kunci E-nya 3, N-nya 55? Terima kasih. 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 kita mengetahui kunci private-nya dengan hanya mengetahui kunci public-nya saja. Kalau pertanyaannya bisa, ya bisa. Caranya bagaimana? Kita bisa hitung ulang kunci private-nya. Jadi, cara langkahnya itu dengan memfaktorkan 55 ini. 55 ini kalau dipaktorkan hasilnya tadi berapa? 5 x 11. Jadi, kita bisa hitung Z tadi, kan? Z tadi berarti berapa? 4 x 10, kan? 40, ya. Kalau kunci-nya 3, berarti berapa, nih? Berapa? 3 x berapa modulo 3 x berapa, ya? Modulo 40 yang hasilnya 1. 3 x berapa? Modulo 40 hasilnya 1. Kalau saya sudah tua, jadi pakai ini saja, deh ya. 40, ya. Nah, ini ya. Ini 3, ya. 2 x 27 jawabannya. 3 x 27 berapa? Coba kita hitung, ya. 3 x 27. 81. Modulo 40 berapa? 1. Jadi, jawaban ini apa, nih? Jawaban ini. Bisakah kita mencari kunci private dengan mengetahui kunci public aja? Ayo, bisa nggak? Bisa apa, nggak, nih? Bisa. Cuma, kalau angkanya besar, kita mesti memfaktorkan itu, ya. Kalau itu kebetulan 5 x 5 itu gampang, dapat 5 sama 11-nya, ya mudah. Tapi kalau besar, itu sangat susah. Oke, kemudian cukup jelas, ya. Nanti kita, minggu depan kita review sedikit, nanti kita lanjut ke topik berikutnya, ya. Sebelum saya tutup, ada komentar atau pertanyaan? Ini kayaknya contoh buku, saya kan nggak cek, nih, contoh buku, ya. Contoh buku memiliki revisi, nih, kayaknya. Yang pakai angka 5 tadi, ya. Kemarin juga saya revisi, sih, ya. Di buku itu, dia, RSA itu, bukan Adelman, nih. Anderson, nih, di slide-nya, ya. Wah, itu salah banget, ya. A-nya itu, Adelman, misalnya, ya. Oke, kalau nggak ada, kita tutup, dan sampai ketemu minggu depan, ya, di topik terakhir. Jadi, sebetulnya gini, deh, ya. Saya mau ulang ke Anda, deh, ya. Yang mesti Anda pahami di topik ini adalah, pertama, enkripsi, ya. Yang kedua, kunci publik ini penting, soalnya, ya. Karena kita belajar TLS, ya. TLS itu adalah kombinasi dari ketiga tadi, ya. Jadi, ada enkripsi, ada kunci publik, sama ada hash, gitu, ya. Nah, dengan itu, kita bisa amankan komunikasi antar komputer, gitu, ya. Oke, jadi, hari ini cukup. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan, ya.